Seorang remaja laki-laki di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Laogun, 14 tahun, ditemukan meninggal dunia pada Senin 18 Oktober 2021 malam. Laogun sebelumnya sempat hilang akibat diterkam buaya ketika berenang di sungai setelah menambang pasir. Saat ditemukan petugas, jenazah korban dalam kondisi tidak utuh. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau KPP Kendari, Aris Sofinggi, mengatakan Laogun ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Diketahui Muhammad Fauzi alias Laogun hilang di sungai Malauge, kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Senin 18 Oktober 2021 pukul 11 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Korban ditemukan kurang lebih 100 meter dari lokasi hilang pada pukul 20 lewat 45 waktu Indonesia Tengah. Laogun ditemukan setelah 45 tim rescue dari pos Sarabau-Bau dikerahkan. Saat ditemukan, bagian tubuh jenazah dalam kondisi yang tidak utuh setelah sebelumnya terlihat di mulut buaya ketika melintah di sungai. Selanjutnya, korban dievakuasi ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dikutip dari tribunyusultra.com, kejadian bermula saat Laogun berenang di sungai Malauge di kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton pada Senin 18 Oktober lalu. Laogun hilang saat berenang di sungai itu setelah menambang pasir di siang hari. Humas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Wahyudi, menjelaskan peristiwa itu diketahui setelah menerima laporan dari Babin Salasalimu pukul 15 lewat 40 waktu Indonesia Tengah. Kejadian bermula saat korban bersama saudaranya akan beristirahat makan siang setelah menambang pasir di sungai. Namun, korban tak terlihat lagi dan tak kunjung kembali hingga Basarnas Kendari menerima laporan tersebut. Tim Sar diberangkatkan untuk melakukan pencarian di lokasi kejadian sejauh 91 km dari posar bau-bau. Tiga jam kemudian, terlihat seekor buaya melintas di sungai namun dalam keadaan menggigit korban yang sudah tak sadarkan diri. Buaya yang melintas ini juga sempat direkam oleh warga sekitar namun mereka tak mampu berbuat apa-apa. Warga tidak ada yang berani menyelamatkan korban lantaran belum ada petugas yang terjun ke lokasi. Hingga akhirnya korban ditemukan oleh Tim Sar 9 jam setelah dinyatakan hilang. Demikian Tribu News update kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.